S.O.S. Jum S.O.S. Jum S.O.S. Jum pasar bebas UMKM hahaha Cuma sudah pasal bebas ya bisa ngelapak dimana aja ini enak dan gurih rasanya edo pisando kan udahlah jangan banyak ngomong eh tak, seling menguntungkan menang duit, edo gil menang jatah nah gitu penenang bebas, tapi mau bisa mah edo gil akan sempurna jangan dua-dua, aku tuh satu aja jangan kesempatan mbak isu kan bisa lagi jelek dia itu aja simpre mana jatah lu masa dagang bawa-bawa istri eh bukan istri ini wah ini yang disini minta jatah ya kasih aja itu kan badannya udah gitu bentar, gua nanya lu dagang bawa istri lu bilang ini bukan istri nah ini laki-laki maksudnya bukan isi cewek tapi istri di rumah bukan apa yang dagang nih dia, bebas apa dagang, eh gua tuh mau minta jatah nih yang dagang disini suka gak, kan dagang maru manis tadi luhur tuh payu-payu minta jatah jangan dulu bukan udah pokoknya mana yang dulu jatah itu udah saya ini belum eh tukang baju yang disana udah dia gak bisa ngasih gua ambil semuanya ini dia ngasih jatah yang jelas mah ini jatah lah lumayan lah saya belum dapet uang gak enak apaan itu mah pening uang lah uang uang belum baru juga pindah kalau baju mah mending ini uang mah harus bayar oh oh lah bayar apa lagi kecimpring teh kecimpring teh dodo rasa kopi gimana nanti dulu udah jangan dulu ya udah belanja iya lagi pengen kopi lagi pengen kopi nah kalau misalkan kopinya lagi tutup cemilan aja dulu oh gitu nih kalau kalau cepuluh ada gak iya cuma sembilan dong oh sembilan sembilan nih ini kan sini ayang punya nih jadi kalau mau ambil aja kalau semuanya gimana gak apa-apa kalau mau semuanya tapi cobain dulu ini juga bagus ini buat saya belum dapet uang gak apa-apa nih cobain aja dulu cobain aja dulu apa-apa ya gak apa-apa tenang ini mah dah kan tadi gak gak apa-apa payus ya enak ya enak ya bawa aja enak banget ya iya dong meskipun cuma emperanya iya iya ini mah ciri khas Banu gak tuh teh iya rasana aduh rawas pisang jadi kalau misalkan mau ke KP tutup nih sekarang udah banyak makanan jadi kalau misalkan di rumah ada siapa aja banyak ada nenek ada kakek ada mama ada papa nah kalau nenek ini nih ini kalau nenek mah ini bagus nih jadi kalau gak nerak itu gak nerak oh gak ada gigi ya dikemot aja dikemot dikemot dan semua tuh bro gak apa-apa tenang aja tenang aja bisa setor gimana sama kemana tenang kan nanti juga kan ada jatah saya nanti tinggal potong aja jatah 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 belum punya belum punya saya juga belum saya belum ini nah nganak ya ada apa ini ya doh ribut ribut begini ada apa ini ada apa ini siapa ini ya rame rame ribut di KP saya nah enaknya ada yang majak gua ini kerupuk aduh majak apaan kamu kenapa Sarjun ini saya lagi jualan dagang jatah bulu bapak ini semua lagi jatahnya aduh pan perdagangan bebas jadi jatah juga bebas dong eh bentar 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 saya kasih tau ini ya saya kan udah bilang siapa yang nyuruh kamu dagang disini siapa ya ada komandan saya UMKM yang tadi si bapak UMKM bapak gak tau si bapak UMKM yang mana yang tadi yang disana itu kemandan saya koordinator eh koordinator UMKM juragan saya bos kamu ya bos saya aduh sudah saya kasih tau Kalau ngelapak itu jangan di mana aja Ini kape saya dong Bisa bangkrut kape saya kalau misalkan Tapi kan kape nya tutup Tutup Kamu lagi malah diam-diam Bukan begitu juragan Karunnya dia tahu mencari sesuap nasi Bukan masalah kasihan mencari sesuap nasi Dan tidaknya Tapi permasalahannya Kalau ngelapak di mana saja Ini merugikan orang lain Eh pak dengerin Perdagangan bebas Ini hasil perdagangan bebas Ini pergaulan bebas Tapi yang namanya perdagangan bebas Itu bukan seperti ini Karena namanya bebas Kalau seperti ini gimana Ini kamu disuruh sama siapa? Sama bos saya si bapak ONKM yang tadi Bos kamu itu siapa? Siapa bosnya? Sule Sudah gini aja sekarang mah Sule nya panggil ke sini Bapak yang perlu siapa? Saya Dia panggil aja sendiri Kamu anak buahnya kan? Saya perlu sama bos kamu Tolong saya nyuruh sama anak buahnya Panggil bos kamu ke sini Saya juga punya anak buah Pak Belit kalau begitu matu Tapi dia punya istri pak Dia suruh istri kamu Kamu panggil Sule Kamu sering gue sama si Anjul Bukan dengerin Kamu sebagai istri sedangan saya Panggilin Pak Sule Jadi saya memanggil Tapi saya pengen Udah udah Jangan ributin Udah Pergi sana Pokoknya panggil Sule ke sini Biar saya kasih tahu Sule apa itu yang namanya pasar bebas Ya udah Kita pindah negangnya Di tengah jalan Bebas Sule aja yuk Pinah yuk Pinah yuk Udah duduk Kalau masuk harus joget Biar ceria Pak Bapak ini gimana? Jogetnya kayak Ntar dulu, tadi Bapak kan disana ngajak saya kesini, saya mau ditinggalin Bapak sendiri gimana? Kan saya tadi liat yang nyanyi Pak, terus liat kondisi saya ini kan di kape saya, kok ada yang dagang? Kan pasar bebas Pak. Kan saya tanya, ini siapa pemimpinnya? Ini disuruh siapa? Dan usut punya usut ternyata disuruh sama kamu Lek. Iya emang saya, kan bebas, mau dimana aja bebas. Saya bilang tuh di kape-nya Augi, kenapa kok bisa di kape-nya Augi? Lihat aja di kape-nya, orang pelayannya aja mati suri semua gak bisa ngapa-ngapain. Bukan mati suri, ini mah setting Lek, aduh kamu ini gimana? Yang jelas saya tidak mau tau, kamu jangan sampai ngelapak dimana aja anak-anak buah kamu. Kalau sebelum ada penjelasan yang baik dan benar, saya akan tetap mengarahkan anak buah saya untuk berdagang dimana aja. Jelaskan kepada saya pasar bebas tuh dimana, so. Yang akan menjelaskan itu ada teman saya yang sudah paham tentang masalah UMKM dan pasar bebas. Kamu biar ngerti dan biar paham juga. Ini yang namanya pasar bebas tuh. Mari berdebat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Oh, Kang DS. Ini teman kamu? Waduh, teman saya mana ya? Ini teman siapa aja? Ini temannya masyarakat, Lek. Namanya Kang DS, Kang Dadak. Beliau itu pokoknya ada dimana-mana. Setiap masyarakat yang membutuhkan pasti ada, Kang DS. Nah, ini Kang DS nih, saya nih pusing sama Sule, ya. Karena Sule itu menganggap pasar bebas itu katanya pasar yang bebas ngelapak dimana aja. Oh, nggak bisa begitu Kang Sule. Nah, jadi pasar bebas bukan dalam arti kata kita bebas berdagang dimana saja. Tapi berdagang itu ada tempatnya. Dan juga sekarang apalagi dengan perkembangan zaman. Bisa dagang melalui online. Oh, saya kirain itu pasar bebas gitu, Pak. Oh, nggak, nggak. Ada tempatnya, ada tempatnya. Bukan, berarti bukan dimana aja, kan? Bukan, bukan. Ayo, KP saya, Pak. Coba ini bayangin. Iya, tadi kan saya pengen kopi di sini. Tuh. Ya, saya nggak tahu. Kirain pasar bebas, saya bebas. Sule, mau dagang dimana aja gitu. Bukan begitu. Pasar bebas itu, semua orang boleh menjajakan dagangannya dengan cara, ya, selain dari buka congkok, warung, toko. Dia juga bisa jualan secara online. Banyak, Lek. Saya ajak kopi ini kan sehari berapa yang pesen antar jemput ke rumah. Oh, kalau gitu emang saya paham lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Saya punya-punya produk Dorokno. Bisa nggak ikut UMKM4? Bisa. Boleh, boleh. Ini siapa ini? Bentar dulu. Tapi maaf, ini bukan Dorokno. Ini mah kiripik. Kicimpring ini mah bukan Dorokno. Iya, maksudnya itu. Saya coba salah lihat, Kang Le. Kamu buta huruf, ya? Bukan buta huruf, buta warna. Oh, buta warna. Bukan huruf, buta hejo. Oh, buta hejo. Ini Aju dan Kang DS, bukan? Bukan? Baru, saya ada. Ini mau dagang juga. Iya, tapi tetap harus ada tempatnya. Coba sini, sini, sini. Ini, kan panggil dagang online sekarang. Diam di rumah, tapi bisa berdagang bebas. Ini yang tarung derajat, tarung derajat itu? Mat derajat. Oh, mat derajat. Kalau di IG itu mat underscore derajat real. Bukan rupiah, ya, Kang? Real. Oh, real. Oh, iya, itu. Real, tulisannya real. Kirain mata uang Arab. Bukan real kereta api, kan? Bukan, Kang Ogil. Itu real. Oh, real. Itu real. Itu real, luai balokan. Nah, sebagai ajudan juga harus tahu, Pak. Takutnya dia juga bebas. Oh, enggak. Bebas gimana, nih? Ya, maksudnya dagang bebas, pasar bebas. Saya juga salah paham. Pasar bebas, kirain bebas di mana saja. Harus tahu pasar bebas itu seperti apa, nih. Ini pakarnya UMKM, ya. Kan dulu Kang DS ini, selain dari beliau ini sebagai pengusaha, beliau juga memang merintis UMKM, ya. Pengusaha dari kecil-kecilan. Oh, ada juga. Nah, pengalamannya sangat luar biasa. Nih, kalau misalkan Kang Komar juga mau usaha, nih. Ini, coba Kang DS bisa diceritakan, nggak? Pengalaman Kang DS dari mulai usaha kecil sampai besar. Oh, iya. Apalagi, ya, dong? Mantap, mantap. Jangan malu-malu gitu. Ini pakai kotak-kot keselatan. Harus tetap dianggih atau beben, tuh. Ini kacamatanya, loh. Kacamata di mana saja? Tuh, men, baik. Baik selalu. Coba lihat. Tuh, udah kan? Nampak kayak orang kaya, kan? Iya, kalau gini kayak Jonathan. Bolehlah dipanggil Njon. Jonathan panggil Njon. Udah kayak orang kaya, nih. Pakai kacamata tinggal pakai kipas, nih, nong, nih, nong, gitu. Nah, kalau dia pakai beginian kayak golsom di akorium, ya. Bukan golsom, gitu. Nah, sekarang begini aja. Kan Pak DS ini pengalaman dalam UMKM. Selain menjelaskan tentang pasar bebas juga mungkin ada pengalaman. Gimana sih caranya supaya masyarakat kecil itu bisa usaha, gitu? Usaha kecil bisa cepat maju, gitu. Jadi pengalaman saya semenjak kecil, dulu dari mulai, apa namanya, dagang S sampai sekolah. Pernah dagang S? Pernah, dari SD, ya. Kita berintis usaha kecil-kecilan sampai jadi tukang bata. Liyong, liong, gitu? Ya, lio bata. Liyong, bukan lio. Liyong, ma'orai. Liyong. Ini mali lio. Liyo itu pabrik bata. Sebetulnya orang tua saya itu pengrajin bata merah. Sampai sekolah, saat jualan, apa namanya, keliling Bandung. Waktu itu warga hayu masih pembangunan. Dan waktu itu juga perkembangan kabupaten dan kota ini sebelum begitu berkembang. Oh, berarti gen of the father, ya. Turunan dari bapak, ya, dagang bata itu, ya. Betul, betul. Nah, ini kan berbicara tentang bata, nih, Pak. Liyo itu apakah benar lambangnya tuh singa? Singa. Pak, itu mah lio, lion. Lion. Itu mah lion. Lu jangan ngomongin-ngomongin komar, dong. Itu baksanya komar, ya. Maaf, kan, nggak tahu. Tuh, 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 Liyo. Lion. Lion. Rahasianya apa? Rahasianya kita, dari kecil sampai bisa jadi besar usahanya gimana? Apa namanya, keuletan, ya. Keuletan, kita bisa disiplin, dan paling utama kejujuran. Kejujuran. Setelah saya menginjak sekolah SMA, lah, itu mulai ke supplier. Jadi supplier, kecil-kecilan, terus sampai menjadi kontraktor. SMA udah jadi supplier. Betul. Berarti itu benar, kegigihan. Kan mau dagang, nih. Mau. Kalau ini udah ikut, nih, dagang-dagang di media sosial, di IG. Padahal yang nonton cuma 4 orang. Tapi usahanya. Berarti, nyontok Pak. Nggak apa-apa, deh. Dari 4, jadi 4 ribu, jadi 40 ribu, kan gitu. Terus meningkat, kan. Yang penting niat dan usaha. Tapi yang saya catat, yang terpenting itu adalah kejujuran, ya. Kejujuran. Tuh, harus jujur. Saya mah jujur orangnya, hari gini saya jarang bohong, Kang Le. Wah, ini saya diriungkan, kan. Wah, yang benar. Nggak insab sekarang, kan. Insab. Nggak pensiun, kan. Tuh, Gih harus diikutin. Setiap hari raya, kalau dagang sarung, harga 20, jangan jadi sampai 36 ribu. Itu mah kan ngalabati, Lek. Iya, iya, iya. Tapi di sisi lain, Kang Le. Kang DS, di sisi lain itu, pernah juga jadi anggota Dewan juga, kan. Pertamanya Kepala Desa, Kang. Kepala Desa dulu. Kepala Desa. Jadi saya kebetulan udah jadi kontraktor, saya punya perusahaan tahun 1995. Nah, tiba-tiba kakak saya meminta saya untuk jadi Kepala Desa. Itu waktu usia 26 tahun. Kepala Desa 26 tahun? Iya. Wow. 26 tahun. Berarti dari Kepala Desa meningkat terus ke Dewan? Jadi, dua periode Kepala Desa, terus disuruh lagi saya untuk jadi anggota DPD Kabupaten. Dua periode. Setelah dua periode di DPD Kabupaten, saya langsung ke DPD Provinsi Jawa Barat. DPD Provinsi. Baru satu tahun, saya diminta untuk menjadi Bupati, Kang Kogi. Kalau kemarin itu saya lihat tuh keliling-keliling ya di Kabupaten Panu. Keliling. Kepala Desa meningkat terus ke tabunan. Tepuk hidup lain. Kepala Desa. Tapi di luarang, itu kayaknya pemanjikan. Nyusuran. Lu benar, ya. Pak, sebetul-betul. Luka kemana didinya? Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.